Halo semuanya, welcome back to Spillow channel Jadi video kali ini aku bakal nge-review 2 moisturizer dari Elsa Skin Yaitu Deep Hydration Calming Moisturizer Dan Hydra Boost Oil Free Moisturizer Dan ini tuh merupakan pertama kalinya aku nge-review moisturizer ke kalian Dan aku percaya dengan produknya Elsa Skin ini Karena setelah aku produk dari Elsa Skin itu Selalu mengeluarkan produk yang berkualitas Maka dari itu aku penasaran banget dengan produk terbaru mereka Yang belum lama launching itu yaitu moisturizer yang bakal aku review ke kalian So ya, aku bakal bahas satu persatu mengenai 2 moisturizer Elsa Skin ini Yang pertama-tama aku bakal mulai dari packagingnya Nah produk terbaru mereka ini merupakan The New Color From Elsa Skin guys Packagingnya rapi dan dikemas dalam box kecil kayak gini Di boxnya ini terdapat keterangan tentang manfaat, ingredients, nomor BOM, tanggal expired dan lain sebagainya Nah untuk warna packagingnya ini dia tuh ada 2 warna gitu guys Yang pink ini dia tuh untuk Deep Hydration Calming Moisturizer Dan yang biru ini adalah untuk Hydra Boost Oil Free Moisturizer Nah untuk packagingnya ini dia tuh dalam model tube dan aplikatornya dalam bentuk pump gitu Dan untuk isi si produknya adalah 30 ml Kedua moisturizernya ini dia tuh sudah terdaftar BPLM, non-tested on animal, essential oil free, alcohol free, paraben free dan juga sulfate free Lalu juga halal dan dua free grant free Dan fakturnya ini juga non-comedogenic Kemudian aku bakal bahas mengenai tekstur dari masing-masing produknya Pertama-tama aku bakal mulai dari Hydra Boost Oil Free Moisturizer Untuk teksturnya ini menurut aku dia tuh memiliki tekstur gel random Yang pas tenang kulit dia tuh langsung mencair dan cepet merasap ke dalam kulit Dan untuk finishingnya menurut aku dia seperti semi-dewi yang lembabnya itu pas Nggak bikin kulitnya dibecek dan masih ada sedikit glow-nya Lalu untuk yang Deep Hydration Calming Moisturizer ini Dia tuh memiliki tekstur gel to cream Yang mudah untuk di-blend dan juga akan lengket sama sekali Dan menurut aku untuk finishingnya ini dia tuh menampilkan kulit yang sehat dan juga glowing Next aku bakal lanjut lagi Sekarang aku bakal kasih tau ke kalian manai manfaat serta ingredients dari masing-masing produknya Pertama-tama untuk yang Hydra Boost Oil Free Moisturizer Nah yang ini tuh memiliki kandungan ceramide, beetroot, cica, galactosil salicylate, glicerine dan juga ada kandungan zinc Dan untuk manfaatnya dia tuh bagus banget untuk mengurangi kemerahan pada kulit yang berjerawat Lalu bisa untuk melindungi, memperbaiki dan juga memperkuat skin barrier Membuat kulit sehat, glowing, kenyal dan juga halus Dan bisa untuk menyeimbangkan produksi sebum pada kulit yang berminyak Hydra Boost Oil Free Moisturizer ini dia tuh cocok banget untuk kulit yang normal Kulit yang berminyak, kulit normal cenderung berminyak Dan juga cocok untuk kulit yang sensitif ataupun kulit yang berjerawat Nah aku juga bakal apply si moisturizer-nya ini ke kulit wajah aku Jadi aku bakal kasih tau ke kalian before after apply si moisturizer-nya Jadi sebelum aku apply si moisturizer-nya, kulit wajah aku kayak gini ya Nah kulit wajah aku tuh adalah tipe yang normal tapi cenderung berminyak Dan sekarang aku mau langsung aja apply si moisturizer-nya nih ke kulit wajah aku Nah seperti yang udah aku bilang tadi, dia tuh hasil akhirnya Dia tuh memberikan hasil yang semi-dewi Jadi dia tuh gak bikin kulit wajah jadi keliatan becek ataupun berminyak banget Dan itu jadi bikin keliatan kulit glowing dan sehat banget gitu guys kulitnya Nah kita lanjut lagi dengan Deep Hydration Calming Moisturizer Nah dia tuh memiliki kandungan seramai, kaleng guna flower, hyaluronic acid, aloe vera, royal jelly dan juga ada kandungan aplaxel Yang manfaatnya tuh bagus banget untuk memberikan kelembapan dan juga mengunci kelembapan pada kulit wajah Lalu mengurangi dan juga merawat kulit yang sensitif Melindungi, memperbaiki dan juga memperkuat skin barrier Membuat kulit sehat, glowing dan juga kenyal Dan untuk si moisturizer yang ini, dia tuh cocok banget untuk kulit yang normal, kulit yang kering Normal to dry skin dan bisa juga untuk kulit yang sensitif Nah aku juga bakal kasih tau ke kalian before after apply si moisturizer-nya ini Seperti yang udah aku bilang tadi, kulit wajah aku tuh habilan normal, cap darung berminyak Jadi aku bakal cobain ini Nah ini dia kondisi wajah aku sebelum aku apply si moisturizer-nya Dan sekarang aku bakal langsung aja apply si moisturizer-nya ke kulit wajah aku Nah menurut aku untuk hasil pemakaian yang Deep Hydration Calming Moisturator ini Dia tuh bikin kulit wajah aku tuh jadi keliatan glowing banget dan kayak lembab banget Sebelumnya untuk produknya ini aku suka banget guys Apalagi dia tuh memiliki tekstur yang mudah banget untuk dibawarkan ke kulit wajah Dan memiliki tekstur yang relax gitu atau adem ke kulit wajah Sehingga bisa banget untuk menenangkan kulit wajah yang sensitif ataupun kulit yang berjerat Oh iya guys aku juga mau rekomendasi ke kalian untuk cobain moisturizer-nya Elsa Skin ini Karena walaupun dia itu belum lama launching Tapi dia itu memiliki kualitas yang menurut aku tuh bagus banget untuk kulit wajah Dan kelembapannya juga lumayan tahan lama gitu Dan si moisturizer-nya Elsa Skin ini Dia tuh gak cuma untuk melembapkan kulit wajah Tapi dia juga bisa untuk menghidrasi kulit wajah Apalagi dia tuh memiliki packaging yang super duper ngegamesin banget Dan mudah banget untuk dibawa kemana-mana Oh iya guys aku habis terlupa Aku belum kasih tau ke kalian mengenai harga si produknya Jadi untuk harga produknya ini Dia tuh harganya kisaran Rp129.000 gitu per produknya Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau cobain juga produknya Elsa Skin ini Nanti aku bakal cantumin link order-nya di description box Nah jadi segitu dulu video aku hari ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian And see you in the next video Bye 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 Terima kasih.